Situasinya langsung terbalik. Wajah para ahli dari klan Roh Dukun dan suku Api Liar menjadi pucat pasi. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan bahwa korosi kabut beracun terhadap energi di dalam tubuh mereka menjadi semakin mengerikan. Awalnya, 13 dari mereka hampir tidak bisa melawan kelompok 4 Huang Yuntian. Namun, di bawah selubung kabut beracun, budidaya mereka menurun tajam. Mereka sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kabut beracun macam apa ini? Bahkan tubuh kita pun terpengaruh olehnya. Para ahli dari klan Roh Dukun merasa situasinya semakin buruk. Segera, 13 dari mereka berkumpul. Wajah mereka sangat tidak sedap dipandang saat mereka menatap Feng Hao yang perlahan mendekat. Huang Yuntian, Liu Chanyan dan yang lainnya kembali ke sisi Feng Hao. Mereka takut ke-13 dari mereka akan bergabung untuk menekan Feng Hao. Meskipun mereka terkena kabut beracun Little King Meng, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menekannya jika diberi waktu. Feng Hao, pergi dulu. Serahkan tempat ini pada kami, kata Huang Yuntian dengan suara yang dalam. Dia tidak merekomendasikan Feng Hao untuk tinggal. Lagi pula, meski mereka lebih unggul dalam situasi saat ini, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika waktu terus berjalan. Saya juga setuju bahwa Anda harus pergi dulu. Bawa keluarga Anda pergi dari sini. Bagaimanapun, ranah kultivasi Anda saat ini tidak cukup untuk melawan mereka. Liu Chanyan juga diperbantukan. Feng Hao tetap diam. Pandangannya menyapu ke-13 ahli. Matanya dipenuhi rasa dingin. Dia sangat ingin membunuh mereka. Jika dia bisa menguburkan para ahli ini di sini, itu akan menjadi pukulan berat bagi klan Roh Dukun dan klan Api Liar. Bagaimanapun, kedua klan telah mengerahkan kartu as mereka kali ini. Saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Feng Hao bergumam. Dia mengepalkan tangannya dan energi di tubuhnya berfluktuasi tanpa henti. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan emosi di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa gegabuh karena dia telah menjadi penguasa Istana Kaisar Fana, Dewa Kekosongan yang baru. Aku akan membiarkan Little Kiyu Kiyu tinggal untuk membantumu. Feng Hao merenung sejenak. Dia berencana membiarkan anak anjing hitam itu pergi bersamanya dan membawa yang lain kembali ke Akademi Surgawi. Tidak, biarkan Little Kiyu Kiyu pergi bersamamu. Huang Yuntian menggelengkan kepalanya dan menolak saran Feng Hao. Pandangannya tertuju pada 13 kultifator dan dia berkata dengan suara rendah, kultifasi ke-13 orang ini telah sangat berkurang. Liu Chanyan dan saya sudah cukup. Meskipun kami tidak dapat menguburkan mereka semua di sini, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Kami berdua. Sebaliknya, kami harus lebih memperhatikanmu. Kamu takut kedua klan itu memiliki orang lain yang sedang menyergap. Feng Hao mengerutkan kening. Perkataan Huang Yuntian bukan tanpa alasan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kedua klan hanya memobilisasi orang-orang ini. Jika ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk menyerang, begitu dia meninggalkan tempat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan jika dia dicegat di tengah jalan. Xiao Kiyu Kiyu dan anak anjing hitam itu mengangguk. Meski mereka tidak berbicara, Feng Hao mengerti maksudnya. Saat ini, rencana suku roh penyihir dan suku api liar semuanya gagal, namun mereka masih harus mencegah serangan terakhir mereka. Baiklah, aku serahkan sisanya pada kalian berdua. Feng Hao berkata kepada Huang Yuntian dan Liu Chanyan. Feng Hao sangat menyadari kekuatan mereka. Pada saat ini, 13 ahli dari suku roh penyihir dan suku api liar semuanya diracuni dan budidaya mereka telah sangat berkurang. Huang Yuntian sendiri sudah cukup untuk menghadapi mereka. Ayo nak, jangan khawatirkan kita berdua. Hehehe, kelompok udang kecil ini tidak bisa menyentuhku. Huang Yuntian melirik ke arah pihak lain dengan pandangan jahat. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia juga menganggupkan kepalanya. Setelah berbalik dengan Xiao Qiyu Qiyu dan anak anjing hitam, dia berkumpul dengan anggota kelompok lainnya dan berencana untuk pergi. Kamu masih ingin kabur? Sialan! Para ahli dari suku roh penyihir berkata dengan dingin. Mereka tahu apa rencana Feng Hao ketika mereka melihat tindakannya. Segera, mereka ingin menghentikan mereka. Namun, wajah mereka menjadi semakin pucat saat mereka melangkah maju. Kabut beracun di sekitarnya telah sangat mempengaruhi mereka. Jika mereka ingin terus menyerang Feng Hao, mereka harus menyingkirkan kabut beracun di depan mereka. Sial! Kita benar-benar tertipu. Gadis kecil itu pasti memiliki tubuh racun tertinggi yang legendaris. Hanya kabut beracun seperti itu yang bisa membahayakan kita. Berengsek! Seorang ahli dari suku api liar mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Akhirnya, tatapannya tertuju pada King Meng kecil yang pucat. Ekspresi kejam muncul di wajahnya. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan Feng Hao meninggalkan tempat ini. Beberapa ahli dari suku roh penyihir dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka mengingat apa yang dikatakan Feng Hao sebelumnya. Jika dia dibiarkan terus berkembang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan mereka. Sebaliknya, suku manusia akan benar-benar bangkit. Namun, pada saat ini, orang dari Huang Yun Tian dan Liu Chan Yan perlahan berjalan di depan sekelompok orang ini. Dia mengungkapkan ekspresi mengejek dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Feng Hao dan yang lainnya pergi. Melihat pemandangan ini, para ahli dari suku roh penyihir dan suku api liar sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Huang Yun Tian pasti sengaja melakukan ini di depan mereka. Segera, mata semua orang dipenuhi amarah. Feng Hao bertukar pandang dengan Little QQ dan yang lainnya. Dia meminta Dong Fang Zheng dan yang lainnya untuk memimpin suku manusia ke ruang cahaya yang mengalir. Orang-orang dari klan Feng juga secara bertahap mundur. Melihat tindakan Feng Hao dan yang lainnya, ketiga belas pembudidaya semakin marah. Namun, setiap kali seseorang ingin menyerang tanpa mempedulikan apapun, Huang Yun Tian atau Liu Chan Yan akan bertindak dan menghentikan orang-orang tersebut. Sialan, tubuhku diracuni. Aku tidak bisa mengeluarkan tingkat kultifasi asliku. Roh penyihir memuntahkan darah saat dia mundur. Baru saja, dia ingin menyerang, tetapi dia dipaksa mundur oleh telapak tangan Huang Yun Tian. Dia tidak bisa maju sama sekali. He he, kalian boleh tetap di sini. Kalau ingin mengejarku, tidak mungkin. Huang Yun Tian berpura-pura santai dengan tangan di belakang punggung. Pada awalnya, meskipun budidaya orang-orang ini tidak sekuat miliknya, mereka mengandalkan jumlah mereka yang banyak. Ketika tiga atau empat dari mereka bekerja sama, bahkan dia hanya bisa mempertahankan situasi di mana dia seimbang. Namun, sekarang berbeda. Tiga belas orang itu diracuni, dan itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Lalu, bisa dikatakan dia bisa membalas dendam. Menyaksikan orang-orang dari suku manusia dan orang-orang dari klan Feng memasuki ruang cahaya mengalir satu per satu, tatapan dingin Feng Hao berhenti pada tiga belas ahli satu per satu, seolah dia ingin mengingat wajah mereka. Tunggu saja, selama aku belum mati, suku roh penyihir dan suku api liar tidak akan memiliki hari yang damai. Jika aku menjadi kaisar agung di masa depan, aku pasti akan memusnahkan kedua klan kalian sepenuhnya, bukan peduli dasar apa yang kamu punya. 1952. Kami tidak akan memberimu kesempatan. Para ahli klan roh dukun memelototi Feng Hao. Jika mereka membiarkan Feng Hao melarikan diri hari ini, itu akan menjadi bencana bagi klan roh dukun dan klan api liar di masa depan. Namun, mereka hanya bisa menyaksikan Feng Hao melangkah ke ruang cahaya mengalir dan pergi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena jika mereka ingin bergerak, Huang Yuntian dan Liu Chanyan akan segera menyerang. Tidak ada peluang sama sekali. Saat aku menjadi kaisar, aku pasti akan membasu klan roh dukun dan klan api liar dengan darah. Suara Feng Hao, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema di seluruh langit dan bumi. Ketika orang banyak mendengar kata-katanya, wajah mereka dipenuhi kegelisahan saat mereka mengepalkan tangan dengan erat. Hari ini adalah hari suksesi istana kaisar manusia, namun para ahli dari kedua klan datang untuk menghancurkannya. Mereka bahkan menimbulkan korban jiwa dan bahkan mengancam Feng Hao. Bagi klan manusia, masalah seperti itu hanyalah sebuah penghinaan. Kebencian mereka terhadap klan roh dukun dan klan api liar semakin besar. Kata-kata Feng Hao membuat mereka melepaskan kemarahan di hati mereka. Mereka sangat yakin bahwa Feng Hao akan membuat kedua klan ini lenyap sepenuhnya di masa depan. Kekosongan itu sedikit bergetar. Feng Hao dan yang lainnya telah benar-benar menghilang di ruang cahaya mengalir. Saat ini, rencana klan roh dukun dan klan api liar bisa dikatakan gagal. Aku tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar membiarkan bocah itu kabur. Para ahli dari klan roh dukun meraung ke langit. Untuk intersepsi ini, kedua klan telah menggunakan kartu truf mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Feng Hao. Mereka tidak hanya gagal membunuhnya, mereka juga diracun. Hei hei, jangan berjuang sia-sia. Kabut beracun di tubuhmu setidaknya bisa menekanmu selama beberapa jam. Aku menyarankanmu untuk kembali ke tempat asalmu. Meski kita hanya berdua sekarang, jangan malah berpikirlah untuk mengambil langkah maju. Huang Yun Tian mencibir. Seiring berjalannya waktu, jika ketiga belas ahli tidak menahan kabut beracun di tubuh mereka, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tidak perlu takut sama sekali. Meskipun para ahli dari klan roh dukun dan klan api liar tidak bersedia, mereka sangat jelas mengenai situasi di dalam tubuh mereka. Jika mereka terus menunda, racun di tubuh mereka akan menumpuk sampai batas tertentu, dan bahkan mereka akan mendapat serangan balik yang mengerikan. Kamu menang kali ini, tapi lain kali aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Karena Feng Hao sudah meninggalkan tempat ini, tidak ada gunanya mereka tetap tinggal. Bukan karena mereka tidak berpikir untuk mengalahkan Huang Yun Tian dan Huang Yun Tian, dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengejar Feng Hao. Namun, keberadaan kabut beracun telah menjadi kendala terbesar mereka. Huang Yun Tian hanya mengerutkan kening menanggapi kata-kata kejam mereka. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Terlepas dari apakah itu klan roh dukun atau klan api barbar, keduanya memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan klan manusia. Jika bukan karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang hari ini, dia benar-benar ingin mengubur beberapa ahli dari pihak lain di sini. Ketika dia memikirkan ahli tingkat ini, mereka bisa dikatakan sebagai fondasi dari dua klan. Jika beberapa di antara mereka meninggal, kemungkinan besar ada orang yang akan merasakan sakit hati yang tiada taraf. Namun, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Begitu ke-13 ahli mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan serangan balik, bahkan seseorang sekuat dia dan Liu Tian yang akan merasakan sakit kepala. Saat para ahli dari klan roh dukun berangsur-angsur pergi, para ahli dari klan api barbar juga pergi dengan ekspresi marah. Masalah hari ini bisa dikatakan gagal total. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia. Fondasi dari dua klan besar bahkan tidak bisa membunuh satu orang pun dari klan manusia. Selanjutnya, mereka terpaksa pergi dengan cara seperti itu. Bisa dikatakan itu adalah penghinaan. Menyaksikan para ahli dari dua klan pergi dengan enggan, Huang Yun Tian hanya tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, Liu Chan Yan juga memiliki senyuman di wajahnya. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini, membuat pihak lain menderita dalam diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Seharusnya tidak ada banyak masalah dengan kepergian bocah nakal Feng Hao itu. Setelah beberapa saat, tidak ada ahli dari kedua klan yang tersisa di wilayah ini. Huang Yun Tian juga perlahan menghilangkan senyuman di wajahnya, digantikan dengan ekspresi serius. Aku juga tidak tahu. Saat ini, mereka sudah memasuki ruang cahaya mengalir. Bahkan jika kita mengejar mereka, kita tidak akan bisa mengejarnya. Liu Chan Yan menggelengkan kepalanya. Masalah hari ini mungkin akan diketahui oleh semua orang di dunia dalam waktu singkat. Meskipun mereka telah memaksa ahli dari kedua klan untuk mundur, jika ada penyergapan lain di sepanjang jalan, situasinya akan menjadi buruk. Dengan adanya dua anak kecil itu, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Huang Yun Tian melirik ke arah yang ditinggalkan Feng Hao dan yang lainnya dan merenung sejenak. Dia juga tidak punya cara untuk menentukan apakah akan ada penyergapan lain dari kedua klan. Tidak perlu khawatir tentang klan Roh Dukun dan klan Api Liar. Meskipun kedua klan itu sangat kuat, tidak akan ada terlalu banyak ahli tingkat ini yang ditekan oleh domain bumi. Terlebih lagi, mereka menang aku tidak muncul di depan semua orang sekaligus. Aku hanya khawatir mungkin ada klan lain yang bergerak. Kekhawatiran Liu Chanyan bukan tanpa alasan. Ras manusia pernah bangkit dan berada dalam kondisi yang tak terkalahkan. Ratusan klan dengan jelas mengingat bahwa era kebangkitan ras manusia adalah karena kemunculan nihiliti penguasa ilahi. Satu orang mempesona seluruh era. Banyak ahli mengerikan dari seratus klan dibayangi di hadapannya. Dan Feng Hao adalah nihiliti penguasa ilahi generasi ini. Terlebih lagi, dia adalah dewa ilahi yang matang. Bisa dibayangkan di masa depan, ras manusia pasti akan kembali ke masa kejayaan di bawah kepemimpinannya. Selain klan yang memiliki hubungan baik dengan ras manusia, klan lain mungkin ingin membunuh Feng Hao. Kita juga harus kembali ke Akademi Surgawi. Huang Yuntian tersenyum. Siapa tahu, mereka mungkin sudah kembali ke Akademi Surgawi sekarang. Ketika Liu Chanyan mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya. Kemudian, keduanya merobek ruang dan pergi. Pada saat ini, di zona tata ruang cahaya mengalir, kelompok Feng Hao dengan cepat bergegas menuju Akademi Surgawi di bawah perlindungan anak anjing hitam dan bola kecil. Ada juga beberapa korban di antara ras manusia. Bagaimanapun, ahli klan api liar pernah mengancam Feng Hao. Tapi untungnya, korbannya tidak terlalu serius. Bahkan orang-orang klan Feng dengan cepat pulih dari luka-luka mereka dalam perawatan. Master Akademi, kita benar-benar tidak bisa membiarkan masalah hari ini berjalan seperti ini. Wajah Dongfang Zheng pucat pasi. Upacara suksesi Master Istana yang bermartabat dari Istana Kaisar Fana diserang oleh para ahli dari kedua klan, menyebabkan situasi seperti itu. Semua orang yang hadir di tempat kejadian mungkin menahan amarahnya. Jangan khawatir. Kali ini, saat aku kembali ke Akademi Surgawi, aku akan berusaha menerobos ke alam berikutnya. Di masa depan, aku pasti akan membantai kedua klan ini. Feng Hao berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. 1953. Persis seperti itu, lelucon ini pun berakhir. Penyergapan klan Roh Dukun dan klan Api Liar pada akhirnya tidak berhasil. Kelompok Feng Hao juga sedang dalam perjalanan kembali ke Istana Kaisar Fana. Seberapa jauh kita dari Akademi Surgawi? Pada saat ini, Feng Hao akhirnya selesai menyembuhkan orang terakhir yang terluka. Dia menyeka keringat di dahinya dan melirik ke ruang cahaya yang mengalir sebelum melihat ke arah Dongfang Zheng yang ada di sampingnya. Seharusnya tidak terlalu jauh. Seharusnya masih ada sekitar setengah jam lagi. Dongfang Zheng menutup matanya dan menyimpulkan. Feng Hao menganggup dan bergumam. Seharusnya tidak ada penyergapan lain di sepanjang jalan. Tindakan klan Roh Dukun dan klan Api Liar seharusnya sudah menyebar ke seluruh benua seratus ras sekarang. Cukup untuk mencegah orang lain bertindak sembarangan. Setelah itu, Feng Hao melirik King Mengkecil yang masih pucat. Jejak rasa kasihan melintas di wajahnya dan dia dengan lembut berkata, Jika bukan karena King Mengkecil, saya khawatir akan sulit untuk melukai ahli dari kedua klan. He he, ayah tidak perlu khawatir. King Mengkecil tersenyum nakal saat melihat ekspresi Feng Hao. Meskipun sedikit dipaksakan, itu cukup untuk membuat orang lain tahu bahwa dia hanya sedikit lemah dan tidak memiliki dampak yang besar. Dia memiliki tubuh racun tertinggi. Jika bukan karena alam budidayanya sedikit lebih rendah dari mereka, kabut racun akan cukup untuk membunuh 13 orang itu di tempat. Anak anjing hitam itu mendengus dingin. Tidak salah untuk mengatakan itu. Jika badan racun tertinggi benar-benar ditampilkan, orang biasa pasti tidak akan mampu melawannya. Dalam dunia kultivasi yang sama, mungkin tidak ada orang yang tidak pusing dengan teknik racun yang begitu mengerikan. Lain kali kita bertemu orang-orang jahat itu, kita pasti akan membuat mereka menderita kerugian besar. King Mengkecil juga agak marah. Feng Hao tersenyum dan kemudian melihat ruang cahaya mengalir yang terfragmentasi di sekitarnya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apakah kamu masih mengkhawatirkan hal lain? Yuning melihat ini saat ini dan sepertinya menebak apa yang dikhawatirkan Feng Hao. Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun. Meskipun dia tidak jauh dari Akademi Surgawi, semakin seperti ini, semakin dia merasa tidak nyaman. Pasukan klan Rohdukun dan klan Api Liar tidak akan pernah muncul lagi, tapi bagaimana dengan klan lainnya? Tidak ada yang bisa memastikannya. Jika beberapa dari keberadaan tirani itu datang, anak anjing dan bola hitam itu mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Berpikir sampai di sini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Dia berpikir bahwa dia masih belum cukup kuat. Jika dia cukup kuat, mengapa dia peduli dengan orang-orang ini? Namun, tepat pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Di saat yang sama, Xiao Kiyu dan anak anjing hitam itu tiba-tiba menghentikan semua orang. Apa yang salah? Dong Fang dan yang lainnya tercengang dan memandang Feng Hao dengan bingung. Apa yang akan datang akan datang. Saya hanya tidak tahu siapa yang akan muncul kali ini. Feng Hao mau berkata dengan tidak dapat dijelaskan. Kemudian, dia melirik ke sekeliling ruang cahaya yang mengalir dan berkata dengan lembut, kita telah dikunci oleh seseorang. Begitu dia mengatakan itu, Dong Fang Zeng dan yang lainnya tercengang. Mereka kemudian melihat sekeliling dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Ruang yang mengalir sepertinya telah membeku. Energi spasial di sekitarnya tidak lagi bergetar. Terbukti, ada seorang ahli yang diam-diam telah bergerak. Siapa yang akan menjadi kali ini? Suara Dong Fang Zeng sedikit bergetar. Untuk bisa membekukan ruang cahaya yang mengalir, mungkin hanya Kaisar Agung setengah langkah yang bisa melakukannya dengan mudah. Pada saat ini, aura Agung segera menyelimuti mereka. Ekspresi semua orang berubah. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao berteriak pada anak anjing dan bola hitam itu, lindungi semuanya. Setelah tindakan suku api mancuria, Feng Hao tentu saja tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi, dan membiarkan orang-orang ini jatuh ke tangan musuh. Anak anjing hitam dan bola kecil itu juga menganggupkan kepala dan dengan cepat mundur. Namun, pada saat ini, ruang cahaya yang mengalir tiba-tiba terkoyak oleh seseorang, dan dua sosok diam-diam muncul di depan semua orang. Seorang lelaki tua dan seorang gadis muda muncul di ruang cahaya mengalir. Feng Hao memandangi gadis muda yang seperti peri itu, dan hatinya sedikit tenggelam. Ia tidak menyangka penyergapan kali ini sebenarnya diarahkan oleh mereka. Lembah Suandao, Huang Fu Hushuang. Suara dingin keluar dari mulut Feng Hao, dan auranya tiba-tiba naik. Dia maju selangkah, dan dengan dingin menatap ke arah pihak lain. Selain Huang Fu Hushuang, ada juga patua gan yang pernah dia temui sebelumnya. Kemunculan keduanya melambangkan keinginan lembah Suandao. Mereka memperkirakan bahwa meskipun Feng Hao dapat menghindari kejaran klan Roh Dukun dan suku api mancuria, tidak akan ada orang yang melindunginya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mencegatnya di Flowing Light Space. Yang terpenting, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Flowing Light Space. Selama Feng Hao tersingkir, ras manusia tidak akan memiliki peluang untuk bangkit. Kemunculan Huang Fu Hushuang dan patua gan tidak diragukan lagi membawa tekanan bagi Feng Hao dan yang lainnya. Patua gan bukanlah orang biasa, bahkan bisa dikatakan lebih kuat dari ahli klan Roh Dukun dan suku api mancuria. Dia adalah eksistensi di level yang sama dengan Huang Yuntian dan yang lainnya. Terutama Huang Fu Hushuang, Feng Hao bahkan lebih takut padanya. Fisik yang terakhir ini luar biasa, dan setelah lama tidak melihatnya, siapa yang tahu betapa kuatnya dia. Belum lagi Huang Fu Hushuang juga memiliki persenjataan ilahi yang berdaulat. Huang Fu Hushuang, apa maksudnya ini? Feng Hao mempertahankan ketenangannya dan berteriak dingin pada Huang Fu Hushuang. Aura di tubuhnya terkondensasi hingga ekstrim, dan dia siap menyerang kapan saja. Feng Hao, jangan berpura-pura bodoh. Jangan bilang kamu tidak tahu kalau aku menunggumu di sini. Bibir Huang Fu Hushuang membentuk senyuman dingin, tapi ada kilatan keheranan di kedalaman mata indahnya. Terbukti, fakta bahwa Feng Hao mampu melarikan diri dari para ahli klan Roh Dukun dan suku api mancuria telah melampaui ekspektasinya. Tatapannya menyapu kerumunan, dan ketika dia menemukan bahwa Huang Yuntian dan Liu Chanyan tidak ada, senyuman di wajahnya menjadi lebih bersinar. Dengan cara ini, dia memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Feng Hao. Saya benar-benar tidak menyangka lembah Suandao juga akan menggunakan metode seperti itu. Feng Hao mendengus dingin, dan tatapannya tertuju pada Pak Tuagan, matanya dipenuhi ketakutan. Pihak lain adalah ahli kuasa Emperor, dan begitu dia menyerang, peluangnya untuk menang akan kecil. Bocah, cara seperti itu tidak ada gunanya bagiku. Sebaiknya kau singkirkan pikiranmu itu. Pak Tuagan melirik Feng Hao, dan secara alami memahami pikirannya. Kemudian, pandangannya tertuju pada anak anjing hitam dan Xiao Qiukyu, dan ekspresinya berubah sedikit serius. Meskipun dia adalah kaisar semu, gabungan keduanya sudah cukup untuk melawannya, dan satu-satunya orang yang bisa melawan Feng Hao adalah Huang Fu Wushuang. 1954 Feng Hao, aku yakin kamu tidak pernah membayangkan akan ada hari seperti ini, di mana kamu akan mati di tanganku. Huang Fu Wushuang dengan dingin menatap Feng Hao. Terutama saat dia melihat keheranan di wajah Feng Hao saat melihatnya, dia merasa sangat puas. Huang Fu Wushuang, sepertinya pelajaran yang aku ajarkan padamu masih jauh dari cukup. Feng Hao membalas ejekan Huang Fu Wushuang. Sudut mulutnya melengkung menyeringai, apakah kamu lupa siapa yang telah di kalahkan olehku berulang kali? Anda, Huang Fu Wushuang langsung panik. Tubuh halusnya bergetar dan matanya yang indah dipenuhi amarah. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia derita dalam hidupnya, dan itu semua diberikan kepadanya oleh orang di depannya. Bagaimana denganku? Apakah kamu lupa apa yang ada di tanganku? Feng Hao mengangkat alisnya. Meskipun Huang Fu Wushuang adalah lawan yang tak terduga dan tangguh, dia tidak keberatan mengingatkan Huang Fu Wushuang tentang beberapa kenangan yang tidak menyenangkan. Aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, bajingan. Wajah Huang Fu Wushuang dipenuhi rasa malu. Jika tidak ada orang lain yang hadir, dia akan menatap Feng Hao dengan kasar. Tunggu sampai kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Feng Hao tidak terus bertengkar dengannya. Pandangannya tertuju pada Pak Tuagan, dan jejak kesungguhan muncul di kedalaman matanya. Kiu-kiu kecil, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mematahkan pemadatan ruang cahaya yang mengalir ini? Feng Hao bertanya dengan lembut. Dia tidak khawatir bertarung dengan Huang Fu Wushuang, tetapi ada orang lain di sekitarnya. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat mereka terlibat dalam pertempuran ini. Aku bisa melakukan itu, tapi seseorang harus menahan orang tua terkutuk itu. Saat ini, suara anak anjing hitam terdengar. Meskipun Pak Tuagan adalah kaisar agung setengah langkah, mereka juga tidak lemah. Mendengar ini, Feng Hao mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Anak anjing hitam, hancurkan ruang cahaya yang mengalir dan pergi bersama mereka. Kiu-kiu kecil dan aku akan tinggal di sini. Tidak, Dong Fang Zheng adalah orang pertama yang menolak. Dia tidak bisa membiarkan Feng Hao berada dalam bahaya. Lawannya adalah salah satu dari dua raksasa dunia penglai. Apalagi dia pernah mendengar nama Huang Fu Wushuang sebelumnya. Huang Fu Wushuang memiliki fisik ilahi kun surgawi dan senjata ilahi tertinggi. Meskipun Feng Hao bisa mengalahkannya di masa lalu, budidaya fisik ilahi kun surgawi dapat digambarkan sebagai kemajuan pesat. Tidak ada yang tahu betapa mengerikannya budidaya Huang Fu Wushuang saat ini. Ayah, ayah tidak bisa tinggal dan mengambil risiko. Biarkan King Meng kecil membantumu. King Meng kecil juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin melihat Feng Hao tinggal dan mengambil risiko. Feng Hao mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan mengungkapkan senyuman, jangan khawatir, tempat ini tidak jauh dari Akademi Surgawi. Selain mereka, seharusnya tidak ada penyergapan lainnya. Tinggal di sini hanya akan menggangguku. Lebih baik kembali ke Akademi Surgawi secepat mungkin. Dong Fang Zheng masih tidak setuju, terutama ketika ada penguasa agung setengah langkah di sisi lain. Inilah alasan mengapa dia sangat berhati-hati. Feng Hao adalah penguasa Istana Kaisar Manusia dan harapan masa depan umat manusia. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Melihat bahwa mereka masih tidak setuju, Feng Hao menghela nafas tak berdaya dan terus membujuk mereka, apakah kamu lupa bahwa QQ kecil tidak lebih lemah dari Pak Tuagan? Dengan itu menahan lawan, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Keselamatanku. QQ kecil mendengus beberapa kali, seolah ingin membuktikan bahwa keberadaannya tidak lebih lemah dari penguasa agung setengah langkah. Meskipun Feng Hao mengatakan demikian, kelompok Dong Fang Zheng dan klan Feng masih ingin terus menghalangi Feng Hao. Menghadapi ini, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Tepat ketika dia hendak membiarkan anak anjing hitam itu dengan paksa membawa mereka pergi, Yuning perlahan berjalan keluar dan memberi isyarat agar semua orang diam. Feng Hao, kami semua menunggumu kembali di Akademi Surgawi. Yuning berbeda dari yang lain. Dia tidak menghalangi Feng Hao. Sebaliknya, dia berjalan di depan Feng Hao, merapikan kerah bajunya, dan menunjukkan senyuman yang mengharukan. Melihat bahkan Yuning berkata demikian, Dong Fang Zheng dan yang lainnya membuka mulut mereka, tetapi menelan kata-kata itu di mulut mereka. Mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Feng Hao menyentuh wajah cantik Yuning dan berkata dengan lembut, Jangan khawatir, kamu bisa menunggu aku kembali di Akademi Surgawi. Yuning mengangguk, lalu menarik King mengkecil kembali ke anak anjing hitam itu, menunjukkan bahwa Feng Hao tidak perlu khawatir. Melihat hal tersebut, anak anjing hitam itu pun menggeram beberapa kali, menandakan bahwa QQ kecil siap beraksi kapan saja. Feng Hao perlahan berbalik, matanya tertuju pada Huang Fu Shuang. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman lucu. Dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Jika aku bisa menekanmu sekali, tentu saja, aku bisa menekanmu seumur hidup. Apakah kalian semua sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu? Suara Huang Fu Shuang terdengar sangat tidak tepat waktu. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat Feng Hao, terutama saat dia tersenyum, dia merasa Feng Hao pantas mati. Dalam hatinya, ada dorongan untuk memotong Feng Hao menjadi ribuan bagian. Kamu adalah kata-kata terakhir, seluruh keluargamu adalah kata-kata terakhir. Aku akan memberimu pelajaran yang baik nanti. Feng Hao mengerutkan bibirnya. Kata-kata wanita ini tidak menyenangkan seperti biasanya, setiap kalimat penuduri. Setelah dibantah oleh Feng Hao, bahkan seluruh keluarganya pun dikutuk. Wajah Huang Fu Shuang menjadi semakin jelek. Dia mengarahkan jarinya yang seperti batu diok ke Feng Hao dan mengertakkan giginya. Sorot matanya hampir cukup untuk membunuhnya. Lakukan, Feng Hao mengambil kesempatan itu untuk berteriak, memberi isyarat kepada anak anjing hitam itu untuk membawa semua orang pergi dan tidak menunda lebih lama lagi. Setelah itu, anak anjing hitam itu mengaum dengan marah ke arah langit, dan sosoknya tiba-tiba kembali ke keadaan semula. Telapak tangannya yang besar menamparkan keras ke arah ruang cahaya yang tampak membeku, dan berdasarkan kekuatannya, sepertinya ia ingin menghancurkan ruang dengan paksa. Huh, kamu ingin melarikan diri. Mata patua Gan sedikit menyipit. Dia memperhatikan tindakan anak anjing hitam itu dan langsung menebak niat Feng Hao. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan anak anjing hitam itu melakukan apa yang diinginkannya? Dia segera bergerak untuk menghentikannya. Orang tua bodoh, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, bola kecil itu perlahan melayang ke udara dan muncul di depan patua Gan. Kali ini, ia tidak memperlihatkan tubuh aslinya, tetapi memandang patua Gan dengan ekspresi seolah-olah meminta pemukulan. Tampaknya tidak peduli bahwa patua Gan adalah ahli kaisar agung setengah langkah. Di mata bola kecil, jika berada pada puncaknya, orang seperti patua Gan tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Jika tidak disegel, bagaimana mungkin kaisar agung setengah langkah bisa menindasnya? Patua Gan dikejutkan dengan kemunculan bola kecil itu. Ia tahu betul bahwa bola kecil sama sekali tidak bisa dianggap remeh, atau bahkan ia akan mengalami kerugian besar. 1955. Anak anjing hitam itu membawa manusia dan menerobos ruang padat lalu pergi. Ruang ini juga telah kembali menjadi padat dan diselimuti oleh aura Gan tua, yang secara praktis telah mengisolasi ruang ini. Kataku, Huang Fu Hu Shuang, Feng Hao tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat semua orang pergi. Tanpa kekhawatiran terakhirnya, dia bisa fokus pada pertempuran. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat kamu sekarang, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat tidak beruntung. Feng Hao perlahan berjalan ke tengah saat auranya menyapu seperti gelombang besar. Dia menatap lurus ke arah Huang Fu Hu Shuang dan dengan dingin berkata, kali ini, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah dikejar oleh klan Roh Dukun dan klan Apiliar, Feng Hao sebenarnya sudah menekan amarah di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengeluarkannya karena berbagai alasan. Namun sekarang, Huang Fu Hu Shuang telah muncul di hadapannya pada waktu yang tepat. Kali ini, dia bertekad untuk membunuh Huang Fu Hu Shuang. Huang Fu Hu Shuang muncul berkali-kali di saat-saat genting dan hampir menghancurkan banyak rencananya. Ini adalah sesuatu yang Feng Hao tidak bisa toleransi. Oleh karena itu, dia sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Huang Fu Hu Shuang. Adapun lembah Suandao, Feng Hao melirik Pak Tuwagan. Niat membunuh di hatinya semakin kuat. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia akan bergabung dengan Xiao Kiyu untuk membunuh Huang Fu Hu Shuang juga. Melihat mata Feng Hao yang dipenuhi dengan niat membunuh, bahkan Pak Tuwagan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia ingin secara pribadi membunuh Huang Fu Hu Shuang di buayannya. Lagi pula, begitu Feng Hao meninggal, ras manusia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bangkit di dunia penglai. Hu Shuang, bunuh dia. Jangan menunjukkan belas kasihan. Suara Pak Tuwagan menjadi dingin. Meskipun dia sendiri tidak bisa bergerak, dia sangat percaya pada Huang Fu Hu Shuang. Meskipun dia dikalahkan oleh Feng Hao sebelumnya, kemajuan Huang Fu Hu Shuang selama periode waktu ini menjadi lebih cepat. Itu sangat cepat bahkan Pak Tuwagan tidak bisa menahan nafas. Kemajuan Huang Fu Hu Shuang sudah cukup untuk menghadapi Feng Hao. Huang Fu Hu Shuang menganggup dan maju beberapa langkah dalam diam. Tiba-tiba, aura dahsyat meletus dari tubuhnya sementara lima cahaya ilahi berwarna yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, menyebabkan dia tampak seperti dewa yang turun ke dunia, dan itu membangkitkan keinginan untuk bersujud di hati orang lain. Melihat ini, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia mungkin harus menghadapi pertempuran sengit. Lawannya memiliki tubuh dewa Kun Surgawi, sebuah fisik yang dikabarkan mampu menembus belenggu dunia ini. Fisik ilahi Kun Surgawi hanya biasa saja. Sudut bibir Feng Hao melengkung dingin saat dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Aku bahkan akan menginjak-injak dunia ini di bawah kakiku. Apa yang disebut fisik ilahi tertinggi terhadapku? Saat ini, aura Feng Hao telah mencapai puncaknya. Dia seperti dewa perang yang memiliki kekuatan yang tak seorang pun berani melihatnya secara langsung. Kau terlalu sombong. Aku akan membiarkanmu mengalami teror fisik ilahi Kun Surgawi. Huang Fu Hu Shuang dengan dingin berkata ketika sepasang tangan ramping muncul dengan tenang. Segera setelah itu, energi lima warna yang tak ada habisnya berkumpul di tangannya saat riak mengerikan menyebar dari tubuh Huang Fu Shuang. Pada saat berikutnya, Huang Fu Shuang dengan kejam melambaikan tangannya dan membukanya. Segera, sepuluh lima pita energi berwarna ditembakkan dan langsung menutupi seluruh ruang saat mereka menyerang Feng Hao. Feng Hao secara alami telah menyaksikan betapa menakutkannya lima pita energi berwarna ini. Meskipun kelima pita warna ini tampak sangat lembut, setiap pita mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan dia sempat sedikit menderita saat menghadapi mereka saat itu. Apakah menurutmu aku akan peduli dengan tindakanmu ini? Feng Hao berteriak dengan marah. Meskipun Huang Fu Hu Shuang memiliki fisik surgawi kun ilahi, ia belum mencapai tahap lanjut. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Feng Hao segera menyerang dengan sembilan lapisan kekuatan dan dengan kejam menghantam sepuluh pita energi lima warna yang menari. Bang! Saat tinju itu turun, kekuatan mengerikan melesat ke segala arah. Namun, ekspresi Huang Fu Hu Shuang segera berubah sedikit. Dia menemukan bahwa Feng Hao sebenarnya sedikit berada di atas angin di bawah serangan seperti itu. Dibandingkan sebelumnya, ini bahkan lebih menakutkan. Dia sebenarnya mampu menghancurkan lima pita energi berwarna dengan satu pukulan. Huh, menurutmu sesederhana itu. Huang Fu Hu Shuang segera menarik perhatiannya. Meskipun serangan balik Feng Hao telah melampaui ekspektasinya, situasi pertempuran saat ini masih dalam genggamannya. Sepuluh jarinya bergerak ringan, dan sembilan pita energi lima warna yang tersisa terus menari di udara. Mereka seperti ular berwarna-warni yang gesit, dan setiap kali mereka menyerang Feng Hao, sudut serangannya sangat licik. Ketika serangan pertama gagal, serangan itu segera ditarik. Sebelum Feng Hao bisa bereaksi, serangan lain telah tiba, dan itu praktis tidak memberi Feng Hao kesempatan untuk mengatur napas. Gelombang demi gelombang serangan datang. Feng Hao memfokuskan pikirannya dan perlahan-lahan mengubah gaya bertarungnya. Pada awalnya, dia tidak secara paksa menghadapi lima pita energi berwarna, dan malah terus bergerak menghindari serangan demi serangan. Namun, posisinya secara bertahap mendekati Huang Fu Shuang. Impian saja, kamu ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Orang macam apa Huang Fu Shuang itu? Dia segera mengetahui rencana Feng Hao dengan sekali pandang. Seringai muncul di wajah cantiknya saat dia tiba-tiba mengepalkan sepuluh jarinya. Detik berikutnya, sembilan pita energi lima warna yang menutupi sekeliling langsung menyatu menjadi satu, menyatu menjadi energi lima warna raksasa yang langsung melesat ke arah Feng Hao. Setelah melihat pemandangan ini, senyuman tanpa sadar muncul di wajah tua Pak Tuagan. Kultivasi Huang Fu Shuang berkembang sangat cepat, dan dia mampu sepenuhnya menampilkan kekuatan tubuh Dewa Kun Surgawi. Dia tanpa sadar melirik Xiao Qiyu, dan menghitung dalam hatinya. Jika Xiao Qiyu menyerang nanti, dia akan memblokirnya bagaimanapun caranya. Xiao Qiyu melirik Feng Hao dengan ekspresi sedikit khawatir. Lagi pula, berdasarkan aura mereka saja, Feng Hao beberapa tingkat lebih lemah dari Huang Fu Shuang. Ini adalah kesenjangan yang tidak bisa dihindari. Pihak lain memiliki tubuh Dewa Kun Surgawi, dan kemajuannya praktis membuat semua orang tersipu malu. Dua eksistensi yang memiliki kekuatan luar biasa diam-diam menyaksikan pertarungan antara keduanya. Mereka tidak bergerak, karena Pak Tuagan dan Xiao Qiyu jelas menyadari bahwa inti pertempuran ini bukan terletak pada mereka, tetapi pada Feng Hao dan Huang Fu Shuang. Feng Hao tidak terkejut dengan serangan ganas Huang Fu Shuang. Semua ini sesuai ekspektasinya. Jika pihak lain begitu mudah untuk dihadapi, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Mengubah. Tanpa ragu sedikit pun, lima pita energi berwarna yang menakutkan akan segera turun. Feng Hao berteriak dalam hatinya, dan segera mengeksekusi kedalaman demam tanpa batas. Dengan satu pemikiran, kekuatan mengamuk sekali lagi keluar dari tubuhnya, dan dia langsung berubah. Namun, pada saat ini, pita energi lima warna yang menakutkan turun seperti yang diharapkan, dan dengan kejam mencambuk tubuh besar Feng Hao. 1956. Sembilan pita energi yang menyatu menjadi satu sangat ganas. Mereka seperti galaksi lima warna yang menggantung dari langit dan dengan kejam menghantam tubuh Feng Hao, yang sudah menjadi seperti dewa iblis. Pada saat ini, sisik di lengan Feng Hao yang diliputi cahaya merah-merah segera muncul, sementara tanda misterius dan mendalam muncul di permukaan tubuhnya. Sepasang sayap merah menyala tiba-tiba terbentang di belakangnya. Mereka mengepak terus-menerus, menyebabkan riak muncul di ruang sekitarnya. Budidayanya di puncak alam suci tingkat keempat meletus pada saat ini. Lima pita energi berwarna yang turun sepertinya telah membeku. Hanya mereka yang penuh perhatian yang dapat melihat bahwa Feng Hao benar-benar mengulurkan tangannya dan dengan erat meraih lima pita energi berwarna. Ketika dia melihat pemandangan ini, keterkejutan juga melintas di mata indah Huang Fu Wushuang, yang dipenuhi dengan cahaya ilahi lima warna. Feng Hao menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Huh, itu hanya kekerasan. Apa gunanya itu? Sudut mulut Huang Fu Wushuang terangkat membentuk cibiran. Segera setelah itu, lima energi berwarna muncul di tangannya sekali lagi. Dengan lambayan tangannya, lima pita energi berwarna lainnya segera menyerang. Warna merah-merah muncul di mata Feng Hao. Lengannya dengan erat meraih pita energi lima warna yang sangat besar. Dari ekspresinya, orang dapat mengatakan bahwa lima pita energi berwarna yang sangat besar ini tidak akan dapat ditangani dengan mudah. Namun, serangan Huang Fu Wushuang lainnya akan segera turun. Yang disebut tubuh ilahi surgawi hanya memiliki trik semacam ini. Feng Hao meraung marah dengan suara rendah. Segera setelah itu, lengannya bergetar hebat, menyebabkan lima pita energi berwarna yang sangat besar ikut bergetar bersamanya. Ketika Feng Hao melihat sekilas lima pita energi berwarna lainnya yang akan turun, dia sebenarnya langsung menyeret lima pita energi berwarna di tangannya dan bertabrakan dengan mereka dengan suara keras. Ledakan. Dua pita energi lima warna langsung bertabrakan. Seketika, seluruh ruang dipenuhi dengan pancaran cahaya ilahi lima warna yang melayang. Seolah-olah hujan cahaya lima warna telah turun. Itu terlihat sangat indah. Namun, di balik keindahan ini, ada niat membunuh yang tersembunyi di setiap langkah. Mata indah Huang Fu Wushuang sedikit menyipit saat melihat betapa ganasnya Feng Hao. Dia sebenarnya sedikit kesal di hatinya. Dia telah bertarung melawan Feng Hao berkali-kali, dan tingkat kultifasinya selalu lebih tinggi daripada Feng Hao. Namun, dia selalu bisa memberinya tekanan setiap kali mereka bertarung. Itu sudah terjadi sekali, dan sudah terjadi dua kali. Hal itu bahkan menyebabkan hati Huang Fu Wushuang sedikit goyah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Feng Hao sepertinya mampu menekannya. Sama sekali tidak mungkin. Aku memiliki fisik ilahi kun surgawi, sebuah eksistensi tak tertandingi yang ingin menerobos dunia ini dan menjadi makhluk tertinggi. Hanya Feng Hao. Tangisan dingin terdengar di hati Huang Fu Wushuang. Dia benar-benar tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan oleh Feng Hao lagi. Bahkan jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, hanya satu dari mereka yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup antara dia dan Feng Hao hari ini. Seiring dengan perubahan pola pikir Huang Fu Wushuang, auranya juga meningkat. Cahaya ilahi lima warna yang menempel di sekujur tubuhnya menjadi semakin kental, dan matanya dipenuhi dengan pancaran cahaya ilahi lima warna, meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Aura menakutkan ini menyapu bagaikan badai. Saat dia merasakan aura Huang Fu Wushuang yang meningkat, ekspresi Feng Hao berubah menjadi sangat serius. Selain itu, ia juga bisa merasakan tekad pihak lain untuk mengambil nyawanya. Niat membunuh Huang Fu Wushuang tidak disembunyikan sama sekali. Sepasang mata yang dipenuhi cahaya ilahi lima warna jatuh ke tubuh Feng Hao. Pada saat ini, kekuatan fisik ilahi Kun Surgawi berangsur-angsur menampakkan ketajamannya, dan gelombang riak energi yang menakutkan perlahan-lahan menyebar. Kamu sangat kuat. Jika kamu dibiarkan terus berkembang, kamu mungkin benar-benar mampu memecahkan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain dunia penglai, sebenarnya ada seseorang yang bisa menjadi penguasa. Suara Huang Fu Wushuang sangat acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok sekali lagi dan mulai membentuk segel secara perlahan. Hari ini, kamu mati, atau aku mati? Feng Hao mengerutkan kening saat dia menenangkan aura di dalam tubuhnya. Meskipun dia tampak tidak terluka saat menghadapi pita energi lima warna sebelumnya, pancaran cahaya ilahi lima warna seperti lautan yang tak terbatas hampir terlalu berat untuk dia tanggung. Apakah itu segel ilahi Kun Surgawi lagi? Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat perubahan aura Huang Fu Wushuang, serta segel tangan yang familiar. Dia secara alami tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pada saat berikutnya, sayap merah menyala di punggung Feng Hao terus mengepak, dan tubuhnya mulai sedikit condong ke depan. Pada saat berikutnya, sayap merah menyala tiba-tiba mengembun, dan seluruh tubuh Feng Hao melesat seperti anak panah. Kalau begitu ayo bertarung, kenapa banyak bicara omong kosong? Suara Feng Hao seperti gemuruh guntur, seperti auman naga atau auman harimau. Kemanapun dia lewat, aura menakutkan yang begelombang dari tubuh Huang Fu Wushuang langsung hancur, dan itu tidak bisa menghalangi Feng Hao sedikitpun. Segel tangan Huang Fu Wushuang tiba-tiba membeku, dan kemudian segel dewa lima warna muncul di antara kedua tangannya. Melihat Feng Hao sudah mendekat, dia segera mendorong segel ilahi yang terkondensasi di tangannya ke depan. Kali ini, segel surgawi kun ilahi yang dieksekusi oleh Huang Fu Wushuang bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Segera setelah segel surgawi kun ilahi muncul, itu disertai dengan kekuatan yang menakutkan dan besar yang memenuhi ruang ini. Ruang yang mengalir di kehampaan dipenuhi dengan energi lima warna, dan sepertinya itu telah menjadi dunia yang dipenuhi energi lima warna. Di dunia ini, Huang Fu Wushuang adalah penguasanya, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali saat dia melihat Feng Hao menyerang ke arahnya. Saat dia menatap segel surgawi kun ilahi yang telah tiba dalam sekejap, jantung Feng Hao tiba-tiba tersentak. Segel dewa kali ini bahkan lebih kuat dibandingkan saat dia melawannya sebelumnya, dan sepertinya Huang Fu Wushuang telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Dia masih berada di peringkat kelima, tapi kekuatannya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tetap akan hancur hanya dengan satu pukulanku. Feng Hao, yang yakin bahwa dia bisa melawan dunia, tentu saja tidak akan mundur. Tanda-tanda di permukaan tubuhnya langsung bersinar terang dengan cahaya merah tua, dan sisik di lengannya menjadi lebih buas dan menakutkan. Dia mengangkat tinjunya dan meninju ke depan tanpa rasa takut sedikitpun. Sembilan lapisan kekuatan melonjak tanpa henti seperti arus deras, dan bertabrakan dengan segel surgawi kun divine yang terkondensasi dari energi lima warna. Bang! Suara keras terdengar, dan segera, riak energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti tsunami yang menyapu seluruh ruang. Riak energi yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan cahaya yang menyala-nyala memenuhi ruang ini. Bahkan ekspresi Xiaoqiu dan Patu Agan berubah serius. 1957 Energi lima warna yang bergejolak seperti laut memenuhi seluruh ruang, memancarkan gelombang demi gelombang riak energi yang menyapu seperti tsunami. Undulasi yang mengerikan ini berlangsung sesaat sebelum perlahan menjadi tenang. Sesosok tiba-tiba mundur, memercikkan tetesan darah ke udara. Feng Hao! Saat bola kecil itu melihat sosok yang jatuh, auranya tiba-tiba menjadi mengamuk. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak saat tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Dalam sekejap, bola kecil itu telah berubah menjadi monster seperti gunung. Kepala naga, tubuh harimau, dan kaki kilin. Aura menakutkan segera menyelimuti area tersebut. Pada saat yang sama, Patu Agan tidak mau kalah, dan juga mengeluarkan auranya sendiri untuk melawannya. Pada saat ini, tubuhnya yang kurus dan kecil tampak menjadi lebih mengesankan. Aura kedua belah pihak terjerat satu sama lain, sama-sama mengoyak ruang. Bahkan sebagian besar energi lima warna yang menyelimuti area di kejauhan telah dimusnahkan, dan area di sekitar keduanya hampir menjadi ruang hampa. Bola kecil itu meraung beberapa kali dengan suara rendah, tapi hatinya sangat cemas. Jika ia tidak ditindas oleh dao agung langit dan bumi, yang mencegahnya untuk menunjukkan tingkat kultivasi yang melampaui tahap kaisar, bagaimana mungkin ia bisa begitu tidak berdaya. Energi lima warna secara bertahap tersebar, dan sosok Huangfu Ushuang sekali lagi muncul. Dia masih mengenakan pakaian putih yang elegan, dan ada energi lima warna yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Seolah-olah seorang penguasa telah turun ke dunia. Tubuh Feng Hao jatuh ke tanah. Pada saat ini, misteri desolate yang dia tunjukkan sepertinya telah disebarkan oleh energi segel kun surgawi. Sepasang sayap merah menyala telah menghilang sepenuhnya, dan bahkan pola di tubuhnya menjadi sangat redup. Sisik di lengannya perlahan-lahan mulai berjatuhan akibat benturan dengan segel kun surgawi. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao berlumuran darah. Dia telah cukup menderita akibat tabrakan dengan segel kun surgawi. Uhuk-uhuk. Feng Hao perlahan berdiri, dan ekspresi matanya saat dia melihat Huangfu Wushuang menjadi rumit. Konstitusi pihak lain adalah tubuh dewa kun surgawi, dan tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Pertarungan seperti itu sangat berbahaya, dan dia akan terluka parah jika dia ceroboh. Feng Hao menyerah saja. Suara Huangfu Wushuang sangat dingin. Dia berdiri di kejauhan seperti seorang raja yang memerintah dunia saat dia menatap Feng Hao dengan dingin. Sebagai pemilik Skikun Divine Pisik, dia jelas tahu di mana letak keunggulannya. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Feng Hao, yang telah memperoleh beberapa warisan dan pertemuan kebetulan. Dia akan menguasai dunia penglai dan menjadi makhluk tertinggi. Mata indah Huangfu Wushuang dipenuhi dengan cahaya ilahi lima warna. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giyok lagi, dan energi lima warna yang agung mengembun lagi. Dia melemparkan segel ilahi langit dan bumi lagi. Kali ini, dia tidak akan memberi Feng Hao kesempatan untuk bernapas. Pada akhirnya, Anda hanyalah seekor semut. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan kami, makhluk tertinggi dunia di masa depan? Saat teriakan sedingin es itu memudar, segel ilahi langit dan bumi dengan cepat mengembun. Mata Huangfu Wushuang tiba-tiba menyipit, dan segel dewa di tangannya yang seperti batu giyok melesat secara eksplosif, berubah menjadi seberkas cahaya yang turun sekali lagi. Sinar cahaya lima warna sepertinya melampaui penghalang ruang. Jarak antara Huangfu Wushuang dan Feng Hao tidak jauh, dan itu tiba dalam sekejap mata. Feng Hao mengangkat kepalanya. Meskipun dia sudah terbebas dari transformasi misteri desolate, dia tidak mundur. Niat bertarung yang kuat muncul dari tubuhnya saat dia mengambil langkah maju. Usaran Marsial Yuan di tubuhnya berputar dengan cepat, memenuhi tubuh Feng Hao dengan kekuatan. Dengan teriakan lembut, dia mengayunkan tangannya dan meninju ke depan dengan keras. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin dengan paksa mengambil segel ilahi langit dan bumi. Senyuman menghina muncul dari sudut mulut Huangfu Wushuang ketika dia melihat tindakan bodoh Feng Hao yang praktis mendekati kematian. Tangannya yang seperti batu giok membentuk segel lain, dan kecepatan segel ilahi langit dan bumi yang telah ditembakkan secara instan menjadi semakin menakutkan. Setelah periode kultivasi ini, Huangfu Wushuang telah memahami segel ilahi langit dan bumi dengan lebih akrab dari sebelumnya, dan kendalinya atas energi yang dimilikinya sejak lahir menjadi lebih mahir. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Feng Hao menjadi merah padam ketika dia melihat segel ilahi langit dan bumi yang sangat menakutkan. Dia sepertinya sudah gila, dan niat bertarungnya terus meningkat. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah kekuatan tak terbatas telah lahir di dalam tubuhnya. Jalur niat bertarung bahkan tidak takut pada langit dan bumi, jadi mengapa dia takut pada segel ilahi langit dan bumi? Raungan marah keluar dari tenggorokan Feng Hao. Tanpa menunggu segel surga wikun mendarat, seluruh tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke depan. Melambaikan tinjunya, dia bertabrakan dengan segel surga wikun divine. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Tabrakan antara Feng Hao dan segel ilahi langit dan bumi tidak menyebabkan ledakan yang mengejutkan, juga tidak menyebabkan energi lima warna melesat ke segala arah. Segalanya tampak seolah-olah dibekukan oleh suatu kekuatan. Pada saat ini, bahkan ekspresi Huang Fu Wu Shuang menjadi serius. Mata indahnya sedikit menyipit. Dia secara alami menyadari bahwa segel dewa lima warna yang tampaknya telah dibekukan telah dihentikan oleh tangan Feng Hao pada saat ini. Riak tak berbentuk tak henti-hentinya menyebar dari tempat tinju Feng Hao berada, dan tampaknya telah mengunci segel ilahi langit dan bumi yang turun dari atas karena hal ini. Segel ilahi langit dan bumi tidak sepenuhnya tidak terpengaruh olehnya. Ketika tekanan mengerikan ditransmisikan ke tubuh Feng Hao, itu menyebabkan kabut berdarah keluar dari permukaan tubuhnya, dan dia tampak berlumuran darah dalam sekejap. Meski begitu, mata Feng Hao dipenuhi kegilaan, dan dia masih tidak berniat mundur meski seluruh tubuhnya penuh luka. Huang Fu Wu Shuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Dia secara alami dapat melihat bahwa Feng Hao hanya bertahan dengan kuat pada saat ini, dan sama sekali tidak mungkin baginya untuk menolak segel ilahi langit dan bumi dengan tubuhnya yang terluka parah. Ini hanyalah perjuangan terakhir sebelum kematian. Suara Huang Fu Wu Shuang benar-benar tanpa emosi, dan menyebabkan seluruh tubuh terasa dingin saat mendengarnya. Dia tidak ingin melakukan ini lebih lama lagi, jadi dia segera mengulurkan jari lainnya dan memadatkan untayan kecil cahaya ilahi lima warna. Dengan jentikan ringan jarinya, untayan cahaya ilahi lima warna meledak dan memasuki segel ilahi langit dan bumi. Saat energi untayan cahaya ilahi lima warna ini memasuki segel ilahi langit dan bumi, Feng Hao langsung merasakan tekanan pada dirinya berlipat ganda, dan lengannya mulai bergetar perlahan sementara dia mengatupkan giginya dengan erat. Dia sangat jelas menyadari bahwa sekali dia menyerah, maka segel ilahi langit dan bumi akan benar-benar menyebabkan dia mati. Namun, energi Huang Fu Wu Shuang terlalu kuat. Tak perlu dikatakan, setelah Feng Hao bertahan sejenak, energi lima warna yang tampaknya telah membeku langsung mulai mendidih secara bertahap, dan fluktuasi yang mengerikan perlahan-lahan menyebar, Pada saat berikutnya, murid Feng Hao mengerut saat dia berteriak di dalam hatinya. Karena kekuatan segel ilahi langit dan bumi akhirnya benar-benar meletus pada saat ini. Bang! 1958 Pada saat yang hampir bersamaan, Xiao Kiyu mulai bergerak. Kekuatan segel kun surgawi milik Huang Fu Wu Shuang telah jauh melampaui ekspektasinya. Jika Feng Hao menghadapinya secara langsung, dia pasti akan terluka parah. Namun, Pak Tuagan segera merasakan niat Xiao Kiyu. Dia segera mengambil langkah ke depan dan aura agung menyapu, mengunci erat Xiao Kiyu. Ekspresinya sangat serius. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menghentikanku. Xiao Kiyu melirik Pak Tuagan dan mendengus dingin. Segera, Xiao Kiyu mulai bergerak. Ia mengulurkan telapak tangannya yang seperti gunung dan dengan kejam menamparkan udara. Segera, gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Ekspresi Pak Tuagan berubah. Dia tidak menyangka Xiao Kiyu menjadi begitu kuat. Begitu ia bergerak, bahkan dia tidak bisa mendeteksinya, apalagi menghentikannya tepat waktu. Wu Shuang, mundurlah. Pak Tuagan sangat mementingkan keselamatan Huang Fu Wu Shuang. Segera, dia dengan dingin berteriak dan memerintahkan Huang Fu Wu Shuang mundur. Selanjutnya, dia juga mulai bergerak. Kekuatan tak terbatas meletus dari tubuhnya, memancarkan cahaya cemerlang yang menghalangi telapak tangan Xiao Kiyu. Bola kecil itu tidak berniat menyerang Huang Fu Wu Shuang. Itu hanya menyebarkan energi segel ilahi langit dan bumi. Ini karena segel ilahi langit dan bumi milik Huang Fu Wu Shuang menjadi semakin menakutkan setelah diperkuat dua kali. Harus dikatakan bahwa langkah Xiao Kiyu tepat waktu. Sesaat kemudian, pancaran cahaya ilahi lima warna melemah secara signifikan dan sesosok tubuh jatuh. Tentu saja itu adalah Feng Hao. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao tampak bermandikan darah. Luka yang mengerikan menutupi seluruh tubuhnya. Di hadapan segel surga wikun ilahi yang kejam, dia merasa semua tulang di tubuhnya telah hancur. Xiao Kiyu ingin terus menyerang, tapi Patu Agan sudah bersiap. Bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Kiyu sukses? Segera, dia mencibir dan berkata, mereka sedang berperang dan kita sudah sepakat. Apakah kamu akan melanggar perjanjian kita? Persetan dengan perjanjian omong kosongmu. Melihat Feng Hao terluka parah, Kiyu Kiyu kecil menjadi bingung dan jengkel. Ia bahkan mengutup dan menatap Patu Agan dengan jahat. Aku tahu kamu bosan hidup. Kamu bahkan berani menghentikanku. Pada saat ini, aura bola kecil itu meledak secara maksimal. Meskipun belenggu langit dan bumi mencegahnya melepaskan basis budidaya alam kaisar, Gantua masih mampu melawan kekuatan dewa binatang. Pada saat itu, Patu Agan merasa seperti perahu sendirian di tengah lautan yang mengamuk. Menghadapi kekuatan besar dari bola kecil itu, dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia akan ditekan oleh kekuatan yang kuat ini kapan saja. Ia, Patu Agan adalah seorang ahli dari Lembah Suandao, salah satu dari dua faksi penguasa dunia penglai. Dia jelas bukan orang biasa. Segera, dia mengeluarkan raungan lembut dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan oranya untuk melawan. Kamu sangat kuat, tapi jangan paksa aku dan Wu Shuang untuk membunuh Feng Hao bersama-sama. Patu Agan mengertakkan gigi dan berkata, karena dia sangat percaya diripada Feng Hao, dia tidak ingin melawan Xiao Qiqiu. Menurutnya, Feng Hao pasti bisa membunuh Feng Hao. Namun, serangan dominan Xiao Qiqiu membuatnya merasa tidak nyaman. Jika Xiao Qiqiu benar-benar mengabaikan segalanya dan menyerang, maka rencananya dan Huang Fu Hu Shuang kemungkinan besar akan gagal. Jangan berani-berani. Bola kecil itu sangat marah. Sebagai dewa binatang, ia sebenarnya diancam oleh orang lain. Hal ini memenuhi hatinya dengan kemarahan. Pada saat ini, ia bahkan berpikir untuk membunuh Patu Agan di tempat, tetapi ia tidak dapat melakukannya dalam sekejap. Ini memberi Huang Fu Hu Shuang kesempatan untuk terus menyerang Feng Hao. Saat Xiao Qiqiu ragu-ragu, suara Feng Hao tiba-tiba terdengar. Xiao Qiqiu, jangan khawatirkan aku. Ini adalah pertarungan antara aku dan dia. Jangan ikut campur. Mendengar suara Feng Hao, tidak hanya Xiao Qiqiu yang terkejut, tetapi bahkan Patu Agan dan Huang Fu Hu Shuang pun terkejut. Di bawah serangan seperti itu, Feng Hao sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk berdiri. Karena Feng Hao mengatakan demikian, Xiao Qiqiu juga menarik kembali pemikiran untuk menyerang. Namun, dalam hatinya telah diputuskan bahwa tidak peduli apa, begitu nyawa Feng Hao dipertaruhkan, ia akan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Feng Hao. Semburat keheranan melintas di wajah Huang Fu Hu Shuang, tapi dia segera memulihkan ketidakpeduliannya. Segel Kun surgawi ilahi seharusnya mampu membuat Feng Hao benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung, namun Xiao Qiqiu telah bertindak di saat-saat terakhir dan memblokir sebagian energi lima warna untuknya. Kalau tidak, Feng Hao pasti sudah tergeletak di tanah sekarang. Dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk berdiri dan berbicara dengannya. Meretih. Tiba-tiba, suara berderak terdengar di ruang cahaya mengalir yang awalnya sunyi, disertai dengan fluktuasi energi yang membuat jantung para ahli seperti Pak Tuagan berdebar kencang. Ekspresi Huang Fu Hu Shuang menjadi sangat gelap. Dia melihat Feng Hao, yang berlumuran darah, terhuyung-huyung saat dia berdiri. Dia dapat dengan jelas melihat beberapa sambaran petir perak secara bertahap menyambar luka di tubuh Feng Hao. Itu adalah energi hukuman surgawi lagi. Akrab dengan energi hukuman surgawi, bahkan Huang Fu Shuang pun merasa takut. Meskipun dia memiliki fisik cakrawala ilahi, dia masih bukanlah Soverein Sky Kun di masa lalu. Dia masih takut akan hukuman surgawi. Meretih. Dalam sekejap mata, petir yang muncul dari tubuh Feng Hao menyelimuti seluruh tubuhnya, dan energi yang sangat murni perlahan terbangun di tubuh Feng Hao. Awalnya, ada banyak luka di tubuh Feng Hao, dan bahkan ada beberapa tempat di mana tulang putihnya terlihat. Bagian terburuknya adalah energi lima warna mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Sebagai upaya terakhir, Feng Hao hanya bisa menggunakan energi hukuman surga dalam pusaran esensi bela diri untuk mengeluarkan energi lima warna dari tubuhnya. Dari sana, dia bisa menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kekuatan tempurnya dalam waktu sesingkat mungkin. Huang Fu Wu Shuang mengerutkan alisnya erat-erat saat melihat tindakan Feng Hao. Dia tahu bahwa Feng Hao sedang mencoba mengulur waktu untuk pulih, tetapi dia takut dengan energi mengamuk hukuman surgawi yang secara praktis dapat menghancurkan segalanya. Untuk sesaat, dia tidak bisa memutuskan apakah dia harus bertindak atau tidak. Namun, hanya dalam beberapa detik, energi lima warna yang tersisa di tubuh Feng Hao telah sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan hukuman surgawi, dan kekuatan obat dari Encyclopedia Persenjataan Ilahi juga dengan cepat memungkinkan dia pulih dari luka-lukanya. Dalam waktu singkat, 1959. Saat Feng Hao membuka matanya, pusaran Marsial Yuan di tubuhnya mulai berputar dengan cepat, memberinya pasokan energi hukuman surgawi yang tak ada habisnya. Sambaran petir kecil yang tak terhitung jumlahnya melompati tangannya yang terulur. Kekuatan hukuman surgawi yang dapat menghancurkan segalanya perlahan menyebar, dan luka di tubuh Feng Hao telah pulih sepenuhnya. Tubuhnya perlahan naik ke udara, dan dia memandang Huang Fu Wu Shuang dari jauh. Karena tekanan yang dibawa oleh Feng Hao, Huang Fu Wu Shuang tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan serius saat ini. Saat ini, Feng Hao sekali lagi menggunakan energi hukuman surgawi di tubuhnya, dan dia menderita kerugian besar karena energi hukuman surgawi ini terakhir kali. Suasana di domen cahaya mengalir tiba-tiba membeku, dan kilat di tubuh Feng Hao berkedip-kedip tanpa henti, memberikan perasaan yang sangat menindas pada orang lain. Saat berikutnya, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, dan dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Segera, petir yang kuat dan cemerlang muncul dari tubuhnya, dan seolah-olah hukuman surgawi yang sebenarnya telah turun. Pada saat ini, bahkan Huang Fu Wu Shuang tidak punya pilihan selain menutup matanya untuk sementara, dan dia tidak dapat melihat langsung energi penghancur tertinggi ini. Mengaum. Setelah beberapa saat, raungan naga yang memekakan telinga terdengar dari kilat yang gemilang. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan seolah-olah dunia akan hancur, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Huang Fu Wu Shuang membuka matanya, dan dia melihat delapan naga petir muncul di samping Feng Hao. Bersamaan dengan petir yang menutupi tubuhnya, seolah-olah dewa petir telah turun. Pada saat ini, Feng Hao tampaknya telah berubah menjadi dewa petir yang mengendalikan energi hukuman surgawi dunia. Fisik surgawi. Feng Hao dengan ringan tersenyum, dan matanya dipenuhi dengan kilat yang tak ada habisnya. Setelah menggunakan energi hukuman surgawi, dia sama sekali tidak takut dengan energi lima warna. Energi lima warna besar yang melingkari Feng Hao seperti lautan sebelumnya tidak lagi mampu mendekati Feng Hao. Seluruh domen cahaya mengalir dipenuhi dengan energi lima warna dan energi hukuman surgawi. Masing-masing dari mereka menempati suatu sudut, dan itu membentuk situasi yang tidak dapat didamaikan. Kekuatan hukuman surga membantu Feng Hao melawan kekuatan ilahi bawaan dari fisik ilahi kun surgawi, sangat mengurangi tekanan pada dirinya. Dia tidak ingin terhalang oleh energi lima warna saat dia bertarung seperti sebelumnya. Feng Hao melirik Huang Fu Wu Shuang, yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya, dan segera membentuk segel dengan tangannya sambil berteriak ringan. Mengubah. Sekali lagi, dia menggunakan makna mendalam yang tandus, dan seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa setan besar. Pola merah menyala di tubuhnya, sayap besar, dan sisik yang mengejutkan di lengannya, dikombinasikan dengan kilat di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak semakin menakutkan. Mengaum. Tenggorokan Feng Hao menggeliat. Segera setelah itu, suara gemuruh seperti naga terdengar. Pada saat ini, cahaya petir di tubuhnya dengan cepat menyebar ke segala arah, membentuk keberadaan seperti aura. Kelopak mata Huang Fu Hushuang bergerak-gerak sementara dia secara naluriah mengangkat kepalanya juga. Energi lima warna yang melingkari dirinya dengan cepat melonjak dan perlahan mendorong ke depan, dan itu membentuk konfrontasi dengan cahaya petir. Namun setelah beberapa saat, ekspresi Huang Fu Hushuang menjadi semakin jelek karena dia melihat cahaya lima warna yang mewakili kekuatan ilahikun surgawi sebenarnya mulai dilahap secara bertahap setelah bersentuhan dengan cahaya petir. Kecepatan ini sangat lambat, tetapi Huang Fu Hushuang dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ilahikun surgawi yang dia miliki sama sekali tidak mampu menahan energi hukuman surgawi yang telah dieksekusi Feng Hao. Sial, itu energi hukuman surgawi lagi. Suasana hati Huang Fu Hushuang bisa dikatakan sangat buruk. Energi hukuman surgawi yang dieksekusi Feng Hao tampaknya tidak terlalu menakutkan, tetapi bagian yang menakutkan dari energi hukuman surgawi adalah energi itu sangat merusak. Bahkan jika kekuatan ilahikun surgawinya adalah warisan dari penguasa, dia tetap tidak bisa menghindari hasil seperti itu. Saya tahu bahwa selain segel surgawi sebagai teknik serangan yang kuat, Anda juga memiliki teknik pertahanan yang mengerikan seperti tubuh Kunlun. Saya menghancurkan tubuh Kunlun Anda terakhir kali, jadi saya ingin tahu apakah Anda akan mampu menolaknya kali ini. Feng Hao mengangkat kepalanya dan mencibir. Dia memandang Huang Fu Hushuang yang berwajah pucat, lalu mengulurkan tangannya dan mengepalkannya erat-erat. Tak lama kemudian, sambaran petir dengan cepat terbentuk dan berubah menjadi pedang panjang berwarna putih yang mengerikan. Itu terbentuk murni dari energi hukuman surgawi, dan mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim. Setelah dia selesai berbicara, sosok Feng Hao sedikit gemetar, dan kemudian dia menghilang di tempat. Pada saat berikutnya, sosoknya sudah maju ke depan, dan sayap besar yang bersinar dengan cahaya merah menyala mengepak tanpa henti, menyebabkan kecepatan Feng Hao mencapai batasnya. Pedang panjang berwarna putih mengerikan itu meninggalkan banyak bayangan di langit, dan kemanapun ia melewatinya, energi hukuman surgawi akan muncul, menyebabkan banyak retakan muncul di angkasa. Huang Fu Wushuang bereaksi ketika dia melihat Feng Hao mendekat, dan dia segera melambaikan tangannya. Energi lima warna yang tak terbatas seperti lautan langsung melonjak, dan itu seperti semburan yang menyapu Feng Hao. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, yang disebut kekuatan ilahikun surgawi hanyalah macan kertas di hadapan energi hukuman surgawi. Segera setelah dia selesai berbicara, pedang panjang berwarna putih mengerikan itu diangkat, dan kemudian diturunkan dengan keras. Seutas pedang peraki yang membawa energi hukuman surgawi yang menakutkan tiba-tiba meledak secara eksplosif, dan menyerang energi lima warna yang melonjak. Desir. Cahaya pedang putih keperakan tidak berhenti sedikitpun ketika menghadapi energi lima warna ini. Seolah-olah itu sedang memotong selembar kertas. Dengan suara, cila, itu benar-benar memotong energi lima warna yang megah seperti banjir menjadi dua. Kali ini, energi yang terkondensasi dari energi hukuman surgawi bahkan lebih mengerikan. Setelah memecah energi lima warna, ia terus menyerang Huang Fu Hu Shuang, dan sepertinya ia ingin memotong Huang Fu Hu Shuang menjadi dua. Namun, pada saat ini, Huang Fu Hu Shuang sekali lagi memadatkan segel surgawi kun divain. Sebelumnya, ketika cahaya dewa lima warna telah menghalangi cahaya pedang perak, dia mengambil kesempatan untuk memadatkan segel dewa kun surgawi. Turun. Tangisan lembut keluar dari mulut Huang Fu Hu Shuang, dan kemudian tangannya didorong ke depan dengan kuat. Segel ilahi yang terkondensasi di tangannya turun dengan cepat, dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang terkondensasi dari energi hukuman surgawi. Ledakan. Ledakan keras bergemas saat energi lima warna itu runtuh, dan disertai dengan arus listrik yang berderak. Pada saat ini, energi segel surgawi kun ilahi sebenarnya telah dimusnahkan di udara bersama dengan energi hukuman surgawi. Saat melihat ini, ekspresi Huang Fu Hu Shuang menjadi sangat tidak sedap dipandang. Sebelumnya, segel ilahi kun surgawi setidaknya mampu melukai Feng Hao dengan parah, namun pada saat ini, bahkan jika dia mengeksekusi segel ilahi kun surgawi sekali lagi, itu masih kalah dengan satu cahaya pedang dari lawannya. Namun, pada saat berikutnya, pupil mata Huang Fu Hu Shuang mengerut karena dia menyadari bahwa Feng Hao telah menghilang tanpa jejak. Dia buru-buru menyapu sekeliling dengan tatapannya, namun dia tidak menemukan jejak Feng Hao. Perasaan tidak enak langsung muncul di hati Huang Fu Shuang. Ujung kakinya segera mengetuk tanah dengan ringan, dan dia dengan cepat mundur. Namun, suara mengejek terdengar di telinganya. 1960. Pada saat berikutnya, arus listrik langsung memenuhi lingkungan Huang Fu Hu Shuang, melahap dan mengasimilasi energi lima warna. Pak Tuagan kaget melihat pemandangan ini. Saat itu, ketika mereka bertarung demi manik spiritual, kekuatan hukuman surgawi yang ditampilkan Feng Hao telah mengejutkan semua orang. Bahkan pancaran fisik kun surgawi Huang Fu Hu Shuang sepenuhnya dibayangi oleh kekuatan hukuman surgawi Feng Hao. Meskipun fisik ilahi kun surgawi sangat kuat, ia tidak dapat menahan kehendak langit dan bumi. Kekuatan hukuman surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa, bahkan fisik ilahi kun surgawi. Xiao Qiyu menghela nafas lega saat melihat betapa kuatnya Feng Hao. Tidak ada yang tahu lebih baik dari itu betapa menakutkannya kekuatan hukuman surgawi, terutama ketika itu ditampilkan oleh orang aneh seperti Feng Hao. Mata perak Feng Hao berkedip karena niat membunuh. Kali ini, dia pasti tidak akan melepaskan Huang Fu Shuang. Bahkan jika lembah Suandao datang untuk menghukumnya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Sebelumnya, dia memiliki kemampuan untuk menyingkirkan Huang Fu Shuang, namun dia terhalang oleh pengaruh lembah Suandao. Dia merasa tidak perlu memprovokasi lembah Suandao karena akan membawa masalah tanpa akhir bagi umat manusia. Namun, situasi saat ini berbeda. Huang Fu Shuang dan Pak Tuagan ada di sini untuk membunuhnya. Jika dia menahan diri, bagaimana dia bisa memimpin ras manusia kembali ke puncak di masa depan? Huang Fu Shuang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya ketika dia merasakan niat membunuh sedingin es yang datang dari tubuh Feng Hao. Kewaspadaan meningkat dalam hatinya. Kemunculan Feng Hao membuat hatinya merasa tidak enak. Huff! Kamu hanya mengendalikan sedikit kekuatan hukuman surgawi. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Dao surgawi? Suara Huang Fu Shuang acuh tak acuh. Mata indahnya bersinar dengan pancaran cahaya ilahi lima warna yang sangat pekat. Dalam sekejap, pancaran cahaya ilahi lima warna yang telah disebarkan oleh kekuatan hukuman surgawi menunjukkan tanda-tanda mengembun lagi. Kekuatan ilahi alam semesta sangat luas, dan kekuatan hukuman surgawi dapat menghancurkan segalanya. Ketika dua kekuatan ekstrim ini bertabrakan, menghasilkan pemandangan yang luar biasa. Energi lima warna terus-menerus bertabrakan dengan arus listrik, memusnahkan banyak celah spasial. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kekosongan tak berujung dihancurkan, dipulihkan, dan kemudian dihancurkan lagi oleh dua kekuatan. Siklus ini berlanjut tanpa akhir. Namun pada akhirnya, kekuatan hukuman surgawi Feng Hao masih lebih unggul. Tidak peduli seberapa banyak Huangfu Wushuang menggunakan kekuatan ilahi kun surgawinya, dia tidak dapat menghentikan situasi ini. Itu karena kekuatan hukuman surgawi mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim. Pada saat ini, delapan naga petir berputar-putar dan mengaum di sisi Feng Hao, dan mereka memiliki aura yang sangat mengejutkan. Huangfu Wushuang pernah mencoba memanfaatkan kekuatan ilahi dunia miliknya untuk memaksa Feng Hao mundur, namun delapan naga petir ini telah benar-benar menghalangi kekuatan ilahi dunia miliknya, dan hal ini menyebabkan Huangfu Wushuang mengertakkan gigi dan merasakan kebencian yang luar biasa. Menyerahlah untuk melawan. Kekuatan hukuman surga bukanlah sesuatu yang bisa kau tahan. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Pada saat yang sama di atah henti-hentinya mengedarkan energi hukuman surgawi untuk menyerang, dia mengembalikan kata-kata persis Huangfu Wushuang kepada Feng Hao. Perasaan seperti ini membuatnya merasa lebih riang. Jadi bagaimana jika dia memiliki fisik surgawi kun divine? Lalu bagaimana jika dia memiliki warisan yang maha tinggi? Jadi bagaimana jika budidayanya lebih tinggi darinya? Pada akhirnya, dia tetap akan kalah darinya. Delapan naga petir meraung tanpa henti, dan seluruh ruang cahaya yang mengalir dipenuhi dengan energi yang sangat merusak ini. Huangfu Wushuang tidak punya pilihan selain mundur berulang kali. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menolak energi hukuman surgawi, dan bahkan segel kun surgawi tidak mampu menghentikan energi hukuman surgawi untuk melahapnya. Teknik ilahi, teknik kunlun Pada saat berikutnya, Huangfu Wushuang melambaikan tangannya dan cahaya ilahi lima warna yang sangat kuat keluar, dan itu menghalangi sebagian energi hukuman surgawi di hadapannya. Setelah itu, bibir merahnya bergerak pelan saat dia melantunkan rangkaian kata-kata kuno dan berombak. Mata Feng Hao sedikit menyipit saat melihat ini. Dia secara alami tahu bahwa Huangfu Wushuang akan mengeksekusi teknik ilahi berdaulat yang bisa dikatakan tak tertandingi dalam pertahanan, tubuh kunlun. Jadi, dia segera meningkatkan kecepatan serangannya dan tanpa henti mengedarkan delapan naga petir untuk dengan cepat menghancurkan energi lima warna yang menghalangi jalannya. Namun, Huangfu Wushuang hanya menghabiskan waktu singkat untuk mengeksekusi badan kunlun. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya ilahi lima warna yang sangat mempesona. Kekuatan ilahi kun surgawi memadat di tubuhnya, menyebabkan dia tampak seolah-olah sedang mengenakan gaun dewa lima warna. Pada saat ini, sikap Huangfu Wushuang menjadi lebih luar biasa. Dia seperti dewa yang berjalan di dunia, dan setiap gerakannya sepertinya mampu melenyapkan segala sesuatu di dunia ini. Saat rambutnya berkibar, hal itu menyebabkan riak di angkasa. Dibandingkan terakhir kali kita bertarung, tubuh kunlunku menjadi lebih menakutkan, kata Huangfu Wushuang dengan bangga. Huangfu Wushuang berbicara dengan bangga. Kebanggaan terbesarnya adalah dia telah mengembangkan teknik ilahi agung yang legendaris ini ketika dia berada di peringkat Sein, dan itu membuatnya tetap tak terkalahkan ketika menghadapi banyak ahli. Tubuh kunlun memberinya penguatan pertahanan yang menakutkan, dan bahkan energi hukuman surgawi tampaknya tidak memiliki efek yang jelas ketika menghadapi Huangfu Wushuang saat ini. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah Fenghao merasa bahwa setiap gerakan Huangfu Wushuang membuatnya merasakan suatu bentuk tekanan yang tidak terlihat. Sepertinya kekuatanmu meningkat sedikit. Mata Fenghao sedikit menyipit. Dia secara alami dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Huangfu Wushuang meningkat tanpa henti pada saat ini, dan cahaya ilahi lima warna yang dia kental menjadi lebih dalam dan lebih menakutkan. Bahkan ketika menghadapi energi hukuman surgawi, itu tidak akan menjadi situasi sepihak seperti sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan ilahi dari hukuman surgawi yang dilakukan Huangfu Wushuang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, dan itu adalah penguatan yang dibawa oleh tubuh kunlun. Tapi itu saja. Pada akhirnya, energi hukuman surgawi bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak. Fenghao menutup matanya sedikit, dan dengan pemikiran di dalam hatinya, delapan naga petir di sekitarnya sepertinya telah menerima perintah Fenghao. Semuanya terdiam sesaat, lalu meraung serempak. Delapan naga petir naik ke langit dengan momentum yang sangat mengejutkan. Kemudian, delapan naga petir dengan ganas menyerang Huangfu Wushuang dengan kekuatan tak terbatas. Dari kelihatannya, sepertinya mereka ingin memusnahkan Huangfu Wushuang dengan paksa dalam energi hukuman surgawi yang tak terbatas. Ledakan Saat naga petir turun, Huangfu Wushuang tidak menahan diri. Dia segera menjerit pelan dan membentuk segel dengan tangannya. Cahaya ilahi lima warna di sekitarnya tampak mendidih, dan memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Terima kasih telah menonton!